Hai, selamat datang di Pertanam.com. Apa kabarnya nih? Nggak terasa sudah sore, berarti saatnya kita harus di News Place, The Editor's edisi Kamis, tanggal 22 Januari 2015. Nah, ada banyak berita heboh yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dari news, dari bola, dan juga dari bisnis. Tapi, kita mulai dulu ya, dari Sobis. Di Sobis ini ada berita heboh, lagi-lagi ada artis yang tertangkap narkoba. Kali ini siapa? Kali ini adalah personil dari tadi, bukan piu, tapi ini adalah Ari. Siapakah dia? Baca deh liputan lengkapnya di liputan6.com, di kanal Sobis. Terus juga kita ada berita yang cukup ringan, tapi juga ini informatif sekali. Ada 10 film berbiaya termahal sepanjang masa. Film apakah itu? Baca deh lengkapnya di liputan6.com. Juga ada 10 cewek metal terseksi. Wow! Padahal ya, image kita ini cewek, kalau apa, penyanyi metal itu sangar, bertato, terus gayanya tuh gimana gitu. Tapi ini, 10 cewek metal, yang menyukai lagu-lagu metal, musisi metal, tapi dia seksi. Baca lengkapnya di liputan6.com. Itu aja yang bisa disampaikan dari Sobis, sekarang kita ke bola yuk. Kemas, Daru Jatun, ada apa di bola? Menggo, mas. Ya, terima kasih Romy, setelah tadi SobatLiputan6.com menyimak apa yang menarik dari Showbis. Kini giliran saya, Daru Jatun, kembali mengulas apa yang jadi berita unggulan di kanal BolaLiputan6.com. Banyak hal yang menarik, tapi tentu Sobat-sobat Liputan6.com menantikan apa sih yang terbaru dari SCM Cup, Surya Citra Media Cup 2015, yang menjadi ajang pemanasan ISL tahun ini. Baru saja, sebelum berita ini kami turunkan, disiarkan langsung oleh SCTV dari Malang, Stadion Kanjuruan, hasil yang mengejutkan Arema unggul 4-1 atas Persipura, yang sebetulnya juga dijagokan untuk bisa lolos ke semifinal. Dengan hasil ini, Arema memastikan menjadi juara di grup B, dan mereka akan bertemu Persebaya di Palembang nanti, di semifinal, karena Persebaya berstatus sebagai runner-up grup A. Pertandingan pertama, tapi bukan pertandingan ini, melainkan pertandingan yang mempertemukan antara juara grup A, yaitu Sriwijaya FC, melawan Persela. Walaupun hasil Persela melawan Mitra Kukar masih berjalan hingga video ini direkam, apapun hasilnya, karena Persela unggul head-to-head atas Persipura, maka dipastikan Persela yang akan menjadi runner-up grup B. Menarik, apa saja yang terjadi di baliknya, jelas Liputanam.com menyajikan yang paling hangat dan yang paling lengkap untuk Anda, karena memang Liputan ini adalah Liputan eksklusif dari grup Surya Citra Media. Kemudian, dari dalam negeri, masih dari dalam negeri, berita tentang bursa calon ketua umum PSSI mewarnai Liputanam.com Kanal Bola. Ada 29 nama yang diunggulkan jadi calon ketua umum, tapi baru 5 yang melengkapi syarat administrasi. Siapa saja mereka, lengkap 29 nama dijajarkan di dalam berita Liputanam.com. Salah satu yang menarik adalah munculnya nama Gusti Randa, bekas pemain sinetron yang juga sarjana hukum ini, sempat mencuat ketika mewakili asosiasi provinsi beberapa waktu lalu, menyatakan keberatannya atas dibentuknya tim sembilan oleh Menpora. Kemudian, dia pada kesempatan ini juga mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSSI. Menarik mengamati sepak terjang orang yang memang sudah aktif beberapa tahun di sepak bola di Indonesia. Kita amati saja bagaimana sepak terjang mereka, dan selanjutnya mungkin akan kita ikuti berita menarik dari Kanal News bersama Sinta. Silakan Sinta, sekian dari bola. Hai sahabat Liputanam.com, sekarang kita dengerin berita-berita dari Kanal News ya. Ini hari ini adalah hari ke-26 pencarian pesawat Air Asia QZ8501 yang jatuh di perairan Laut Jawa dekat Selat Karimata, Kalimatan Tengah. Nah, hari ini sudah ditemukan 6 jenazah di badan pesawat yang berada di dasar laut. Nah, para penyelam itu sudah berhasil mengangkat 5 jenazah, tapi yang satu lagi belum, karena masih dalam pengupayaan. Nah, para penyelam itu juga akan mencoba menelusuri semua badan pesawat yang ada di dasar laut itu. Belum semuanya bisa ditelusuri, karena arus laut dan jarak pandang itu agak terganggu ya. Kita sama-sama berdoa ya, sahabat Liputanam.com, supaya besok cuaca dan situasi di dasar laut cukup bersahabat, sehingga semua korban pesawat jatuh ini bisa ditemukan dan diangkat ke permukaan. Nah, itu berita pertama dari kanalis yang sedang hit. Berita kedua yang paling hit adalah tentang update kecelakaan Outlander maut di Pondok Indah. Nah, hari ini tersangkanya yang bernama Christopher sudah dinyatakan positif menggunakan narkoba. Jenisnya itu livergat diet ilamida atau LSD. Ini dia gunakan sebelum mengemudikan Outlander. Nah, efek narkoba LSD itu pada Christopher, itu Christopher mengira dirinya adalah pembalap. Jadi ketika membawa Outlandernya, itu dia mengira dirinya pembalap. Itu sebabnya sampai menghindukkan kecelakaan ya. Nah, efeknya itu dia tidak sadar mencapakan handphone milik sopir pemilik mobil. Terusnya merasakan dirinya sebagai pembalap. Alhasil, 6 motor ditabrak, 2 mobil ditabrak, dan 4 orang meninggal. Itu sebabnya hari ini Christopher selain menjadi tersangka sudah dinyatakan resmi ditahan. Nah, sebenarnya efek LSD apa aja sih buat sahabat liputanam.com? Jangan coba-coba deh. Karena efeknya diulas lengkap nih, di kanal seliputanam.com, itu bisa mengalami halusinasi. Terusnya mengalami disorientasi jarak dan waktu. Macem-macem nih, bisa mengubah pandangan orang terhadap panca indranya juga. Nah, narkoba jenis ini juga sangat mahal ya. Untuk ukuran 1x1 cm, aduh, 1x1 cm itu kecil banget nih. Itu harganya mencapai Rp350.000. Nah, tapi harga yang paling mahal adalah jadinya nyawa orang lain hilang. Itu yang paling mahal ya. Lebih baik jangan digunakan. Nah, hari ini dilakukan juga olah TKP kedua di Pondok Indah oleh polisi. Memang hari ini sempat terkendala hujan ya, tapi setelah hujannya berhenti, olah TKP-nya tempat kejadian perkara tetap dilakukan. Hasilnya itu rencananya akan dibuat dalam bentuk animasi, supaya kita bisa lebih jelas nih melihatnya seperti apa. Nah, tapi walaupun ada olah TKP hari kedua, si tersangka Christopher ini tidak dihadirkan. Karena Christopher baru dihadirkan kalau ada jadwal rekonstruksi. Nah, bagaimana keranjutan kasus ini? Baca terus di Liputan.com, Kanal News. Kembali ke Romy. Terima kasih. Semuanya sudah memaparkan berita paling heboh di kanal masing-masing. Sekarang saatnya kita harus berpisah. Tapi saya selalu mengingatkan kepada Anda untuk selalu memfollow twitternya at liputan6.com, nama dengan NK, dan dotcom. Ada Facebooknya juga, liputan6.com, dan juga twitternya. Oke, ini cukup sampai di sini ya. Buat sahabat liputan6.com di rumah, saatnya kita pamit. Uhun. Selamat. Selamat. Terima kasih.